Intro Selamat datang pemirsa, ramai memenai 2 terdakwa korupsi aplikasi Diskom Infotik Kota Pasuruan kembali ditahan inilah perlesan singkat mengenai info tersebut sempat bebas selama sekitar 2 bulan 2 terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan aplikasi Diskom Infotik Kota Pasuruan kembali masuk wui selasa 10 Mei Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan kembali menjemput matan PRTK Diskom Infotik Kota Pasuruan Fenikris Hyono untuk dibawa kembali ke lapas kelas 2B Kota Pasuruan Wahyu Susanto, Kasih Intel Kejari Kota Pasuruan bersama Ahmad Yusak Syuyudi, Kasih Pitjus menyatakan pejabat Diskom Infotik tersebut kembali ditahan setelah diputus bersalah di tingkat kasasi oleh MA sejak 18 April 2022 lalu sehingga terhadap kedua terdakwa setelah kasasi ini Kasih Intel Kejari Kota Pasuruan berpendapat masih ada sisa bidana yang harus dijalani keduanya diamankan kembali Selain Fendi, terbidana lain yakni Kasih Pengelolaan dan Pengadaan Diskom Infotik Kota Pasuruan Meindah Lia Pratini juga kembali mendekam di balik celuji besi lapas 2B Manil, Kabupaten Pasuruan Berupa terbidana kasus korupsi Diskom Infotik tahun anggaran 2019 itu sempat dibebaskan bukan karena fonis bebas melainkan karena masa perpanjangan penahanan di tingkat kasasi telah habis pada 10 Maret 2022 lalu Berdasarkan perhitungan Kejari Kota Pasuruan, masa tahanan Fendi Kristiono masih tersisa 3 bulan dan Mendalia Pratini hanya tersisa sekitar 6 hari saja Itu belum termasuk hukuman denda Jika denda 50 juta tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 1 bulan Tapi sampai sekarang denda belum dibayarkan oleh terpidana Sampai jumpa di video selanjutnya